Intro Impact Kids Hai Kids, apa kabar? Gimana kabarnya? Kak Eli berharap semoga semua dalam kondisi yang baik dan tetap dalam lindungan Tuhan Nah hari ini kita ingin belajar firman Tuhan yang menyatakan bahwa ada sukacita besar dalam sebuah pengampunan tapi sebelum kita mulai memperlindungkan firman Tuhan hari ini kita berdoa tabi dahulu yuk Tuhan Yesus, kamu ucap syukur karena engkau begitu baik telah memberkati kami sepanjang malam hingga pagi hari ini kami bisa menyaksikan acara ini kami bisa merenungkan kebaikan firman Tuhan kami bisa merenungkan kedahsyatan firman Tuhan kiranya Tuhan yang bantung kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami dan mengerti kehendakmu di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa amin hari ini kita berbicara tentang kebahagiaan di dalam sebuah pengampunan tentu kalau kita buat salah sama seseorang kita pengennya dimaafkan kan ya kita gak mau berantem terus apalagi kalau kita bikin kesalahannya di sekolah sama buburu atau di rumah sama pokok mama pasti kita pengen dimaafkan kenapa? karena kita gak pengen kan jadi jauh atau jadi merasa renggang hubungannya dengan orang-orang yang kita sayang kita selalu pengen punya hubungan yang dekat dan kalau ada kesalahan di tengah-tengah hubungan tersebut pasti akan merenggangkan persekutuan dari hubungan tersebut ya misalnya kalau kita bikin salah sama papa sama mama pasti kalau kita mau dekat-dekat kita mau meluk atau bersender pasti ada perasaan gak enak karena habis marahan ya nah itulah sesuatu yang harus diperbaiki jangan sampai ada kesalahan di tengah-tengah hubungan antara dua orang nah tentunya begitu juga hubungan kita dengan Tuhan Tuhan ingin mengasihi manusia dan tadinya memang seperti Adam dan Hawa di Taman Eden hubungan Tuhan dengan hubungan manusia itu sangat dekat gitu ya mereka dekat bisa langsung ngobrol tapi karena ada kesalahan di tengahnya akhirnya terpisah dan kesalahan itu disebut dosa betul di Roma dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan jadi kita akhirnya pada dasarnya manusia itu sangat renggang hubungannya dengan Tuhan Tuhan tahu itu dan Tuhan ingin agar setiap manusia itu bisa diampuni dosanya kenapa? karena ketika manusia diampuni dosanya itu mendatangkan cuka cita yang luar biasa seperti ayat kita pada hari ini mari kita baca sama-sama di Masmur 32 ayat 1 sampai 2 udah pada siap kan alkitabnya? pasti dong kan sudah biasa ya kita buka alkitab kita di Masmur 32 ayat 1 dan 2 dari Daud nyanyian pengajaran berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya yang dosanya ditutupi berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya yang dosanya ditutupi berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu ini adalah suatu kebahagiaan tersendiri ketika kita mendapat pengampunan dari Tuhan kenapa? karena kita ingin punya hubungan yang dekat sama Tuhan manusia itu membutuhkan Tuhan betul? dan kita ingin bisa dekat sama Tuhan tapi seperti tadi ya kalau ada kesalahan di tengah-tengah dua orang pasti jadi renggang dan kesalahan ini adalah dosa dan Tuhan ingin mengampuni dosa kita kita Tuhan ingin memberikan kebahagiaan caranya bagaimana? yaitu dengan mengirimkan anaknya Yesus Kristus sebagai juru selamat yang menebus dosa kita tanpa Kristus kita tidak bisa dekat sama Tuhan karena tidak ada yang menanggung hukuman kita tidak ada yang menggantikan kita untuk membayar dosa-dosa kita karena itu kalau kita ingin merasakan bahagianya rasanya dosa kita diampuni kita memerlukan Tuhan Yesus kita mau minta ampun sama Tuhan kita tahu kita orang yang berdosa kita tidak bisa menebus dosa kesalahan kita sendiri kita membutuhkan Tuhan Yesus dan itulah kebahagiaan yang Tuhan berikan jadi buat adik-adik yang sudah menerima Tuhan Yesus mari kita manfaatkan kebahagiaan ini dimana kita boleh merasa telah diampuni karena Tuhan kita baik dan mari kita hidup seturut kehenaknya buat adik-adik yang merasa belum yakin atau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat hari ini adalah hari yang berbahagia buat kita semua karena kita bisa diampuni dosanya bisa dihapuskan pelanggarannya dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita yuk yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mari ikut Kayeli berdoa ya Tuhan Yesus kami cuap syukur kau begitu baik mau menggantikan kami semua untuk menanggung kesalahan kami agar kami boleh mendapatkan pengampunan dari Tuhan karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus rela mati bagi kami agar kami boleh diampuni agar kami boleh kembali dekat dengan Tuhan kiranya Tuhan Yesus yang pimpin kami biar roh kudus mematlaikan kami kami hari ini mau mengundang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hati kami kami cuap syukur amin dan buat adik-adik yang sudah menerima Tuhan Yesus mari kita tutup acara ini dengan sebuah doa Tuhan Yesus kami cuap syukur bahwa Engkau begitu baik kami cuap syukur bahwa kami telah diampuni kami berbahagia kesalahan kami telah diampuni kami cuap syukur dan kiranya Tuhan karena dosa kami setelah diampuni kami boleh hidup untuk kemuliaan namamu kami boleh hidup untuk memancarkan terang kasihmu biarlah kami hidup mematuhi kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya ya dadah selamat menikmati Impact Kids